Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Kebaktian Online Remaja GKI Gading Indah hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan terus dalam penyertaan Tuhan. Memang, kebaktian kita masih virtual, tetapi ingatlah teman-teman bahwa gereja bukanlah gedungnya, bukanlah menaranya, tetapi gereja adalah orangnya. Sebentar lagi, kebaktian kita akan dimulai, tetapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh bangun di pagi hari dan melaksanakan kebaktian online kami kembali. Bapak, memang kebaktian kami masih online, tetapi biarlah Engkau yang memberikan kami semangat dan hikmat, sehingga kami boleh mengikuti kebaktian dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dari firmanmu, yang boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapak, biarlah Engkau yang menyertai, memberkati kebaktian kami, sehingga boleh berjalan dengan melancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mendengarkannya Bapak kami yang di surga inilah segala dosa dan kesalahan kami Bapak kami sejut di hadapanmu memohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat Katakan pikirkan yang menyediakan hatimu yang tidak sesuai dengan kehendakmu Bapak kami memohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Yang kami sadari maupun tidak sadari Bapak kami sungguh menyesali, mengakui dan menyadarinya Ajarah kami agar kami boleh bertobat, boleh berbalik kepada mu ya Bapak Boleh hidup sesuai dengan kehendakmu, boleh hidup menyenangkanmu Terima kasih ya Bapak, hanya dalam namamu kami berdoa dan mucap syukur Amin Tuhan ku bila hati kawan ku terbuka oleh tingkah ujaku Tuhan 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 ku terbuka oleh tingkah ujaku Hini aku persehmat Tuhan ku terbuka oleh timah ujaku Setahu padaku apa berserah Berikati ku kasih mu masrat Amin Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Allah yang maha hadir Dan karena itu kami yakin kami percaya saat ini juga Bapak ada bersama dengan setiap kami Yang ambil bagian dalam kebaktian ini dimanapun kami berada Tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan sukacita dengan kerelaan Untuk menyambut kehadiran dan karya roh kudus yang menolong kami Agar kami dapat makin memahami kebenaran firmanmu Dan makin bersungguh melakukannya Terima kasih ya Bapak Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tekst Alkitab yang akan bersama-sama kita renungkan di dalam kebaktian Minggu tanggal 19 September ini Terambil dari kitab Kejadian Kejadian pasal 28 Ayat 10 sampai dengan ayat 22 Yang mempersaksikan demikian Maka Yaakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu yang teretak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Isa Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Ketika Yaakub bangun dari tidurnya Berkatalah ia Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya Ia takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang sorga Kesokan harinya Pagi-pagi Yaakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak keatasnya Ia menamai tempat itu Betel Dahulu nama kota itu Lus Lalu bernasarlah Yaakub Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ku tempuh ini Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayaku Maka Tuhan akan menjadi Allah ku dan batu yang ku dirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan sepersepuluh kepadamu Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab kejadian ini Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dan melakukannya Haleluya Hidup dalam pemeliharaan Tuhan Demikian tema kebaktian hari ini Mari kita awali perenungan kita Dengan bersama menyanyikan dan menghayati sebuah lagu yang berjudul Makin Dekat Tuhan Terima kasih telah menonton! Makin Dekat Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Kepadamu makin dekat Tuhan kepadamu Jiwaku berseru dekat kepadamu Makin dekat Tuhan kepadamu Lagi yang baru kita dengarkan itu Aslinya berjudul Nearer My God Today Lirik lagu itu dibuat oleh seorang penulis puisi berkebangsaan Inggris Yang bernama Sarah Lower Adams pada tahun 1841 Sementara melodinya digubah oleh seorang komposer Amerika bernama Lower Mason Syair lagu yang ditulis oleh Sarah diinspirasi oleh pergumulan Yaakub Seperti yang kita baca tadi dalam kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22 Kita tahu Yaakub dia melarikan diri karena kesalahan yang dia lakukan Yaitu mencuri hak kesulungan dan berkat yang seharusnya menjadi milik Esau kakak kembarnya Nah dalam pelariannya Yaakub tiba di sebuah tempat antara Beersheba dan Haran Ayat 11 mencatat Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Kata yang diterjemahkan dengan suatu tempat Dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani adalah kata makom Nah kalau teman-teman remaja mendengar kata makom Teringat kata apa ada yang ingat makom Ya betul kata makam Makam kata itu kita warisi dari kosa kata bahasa Arab yang akarnya sama dengan bahasa Ibrani Siapa di antara teman-teman yang berani camping di pemakaman Ya enggak lah memang tidak ada tempat lain buat camping Makam apalagi malam hari adalah gambaran suasana yang sunyi, sepi, bahkan menakutkan Karena makam adalah tempat dengan aroma kematian Bukan tempat bagi manusia yang hidup Nah itu juga suasana yang hendak digambarkan tentang Yaakub Ketika dikatakan Yaakub sampai di suatu tempat Dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam Gambaran tentang tempat dan waktu yang ada dalam ayat ini Bukan sekedar lukisan situasi alam secara harfiah Tapi juga melukiskan kondisi fisik, pikiran, perasaan, dan mental Yaakub The fugitive sang pelarian Yaakub Yang berada dalam kelelahan yang luar biasa Dengan pelarian yang ia jalani itu Dalam masa pandemi ini Banyak orang, mungkin juga sebagian teman-teman remaja Mengalami kelelahan fisik, pikiran, perasaan, dan mental Sekalipun tidak persis sama seperti yang dialami Yaakub Lelah karena sebagian besar kegiatan harus dilakukan di rumah Lelah karena harus mengikuti proses pembelajaran Dengan menatap layar monitor komputer atau layar smartphone Situasi yang bukan hanya mengakibatkan kelelahan fisik Duduk berjam-jam di depan layar monitor Ternyata sangat melelahkan Tapi ada yang lebih dari itu Juga muncul kebosanan Yang membuat terjadinya kelelahan pikiran, perasaan, dan mental Tambah lagi Bahwa orang yang bisa dijumpai secara langsung Diajak ngobrol, ngomong secara langsung Sangat terbatas Paling orang tua, saudara Yang buat sebagian anak Belum tentu nyambung Kalau berkomunikasi Situasi yang bisa membuat orang merasa kesepian Sendirian Lonely and alone Dan tidak berdaya Bahkan bisa sampai kehilangan pengharapan Sangat besar kemungkinan keadaan serupa juga bisa dialami Oleh orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya Karena terdampak pandemi dan yang sebagainya Berada dalam kekelaman hidup Apa yang kemudian Yaakub perbuat? Dalam serba kelelahan itu Yaakub berusaha untuk beristirahat Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu Dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Mengapa batu yang dipakai menjadi alas kepala? Mengapa Yaakub tidak menggunakan tumpukan pakaian Yang menjadi bekalnya sebagai bantal untuk berbaring? Jangan-jangan Dalam pelariannya itu Yaakub memang tidak sempat membawa salin Begitu tragisnya secara manusiawi Kondisi yang dialami oleh Yaakub Dia yang terbiasa hidup enak Nyaman di rumah Dimanjai bunda Sekarang tidur pun harus berbantalkan batu Beralaskan tanah Semua itu menegaskan kerasnya kehidupan Yang sekarang harus dijalani Yaakub Nah di tengah ketidakberdayaan Keterpurukan Keputusasaan itulah Justru Yaakub mengalami pencerahan Tuhan menampakan diri kepada Yaakub Lewat sebuah mimpi yang luar biasa Kemimpilah ia Di bumi ada didirikan sebuah tangga Yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah Turun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya Dan berfirman Akulah Tuhan Allah Abraham Nenek moyangmu Dan Allah Isaac Karena tempat engkau berbaring ini Akanku berikan kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu Akan menjadi seperti debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang Kesebelah timur Barat Utara Dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi Akan menjadi berkat Sesungguhnya aku Menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemanapun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau Kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan Apa yang kujanjikan Kepadamu Oh Betapa melegakan Seperti orang hampir mati kehausan Menemukan oase dengan mata air Memancarkan air yang sejuk Menyegarkan Perjumpaan dengan Tuhan itulah Yang mengubah Yaakub Dari keputus asaan Jadi berpengharapan Dari ketidakberdayaan Jadi berkekuatan Dari sendirian Jadi berkawan Dari kehampaan Jadi penuh sukacita dan syukur Itu yang membuat Yaakub berseru Sesungguhnya Tuhan Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Sesungguhnya Tuhan Tidak tinggal diam dan meninggalkannya sendirian Kesadaran itulah yang mendorong Yaakub Untuk mendirikan Tugu pengucapan syukur Dari batu alas kepalanya Dan menamai tempat itu Betel Baid El Rumah Allah Dari makom yang kelam Tanpa gairah kehidupan Menjadi rumah Allah Yang penuh kasih karunia Yang menghidupkan Dari hidup Yang diwarnai frustrasi Ketakutan Kesepian Tanpa pengharapan Menjadi hidup yang dipenuhi Semangat Sukacita Penuh dengan pengharapan Itulah yang terjadi Ketika kita membuka diri Menyambut Tuhan yang mau menjumpai kita Bahwa sesungguhnya Allah yang kita kenal Di dalam Yesus dan persuku Tuhan Rokudus adalah Tuhan yang memelihara kita Janjinya kepada Yaakub Adalah juga janjinya kepada kita Kepada anak-anakku semua Teman-teman remaja Keluarga masing-masing Dan kepada saya juga Aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemana pun engkau pergi Pada tanggal 14 April tahun 1912 Tepatnya pukul 23.40 Sebuah kapal yang oleh pembuatnya dikatakan sebagai kapal laut yang serbat ter Terbesar, tercepat, termewah, teraman Menabrak sebuah gunung es Teman-teman remaja tahu Nama kapal itu Paitani Tabrakan mengakibatkan pelat lambung kapal melengkung ke dalam Di sebuah tempat di sisi kanan kapal Dan mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya Selama 2,5 jam selanjutnya Kapal itu perlahan terisi air dan mulai tenggelam Para penumpang Dan sejumlah awak kapal diungsikan ke dalam sekoci Kebanyakan sekoci itu diluncurkan dalam keadaan sudah setengah penuh Tak selakanya Jumlah sekoci ternyata lebih sedikit ketimbang jumlah penumpang Tepat sebelum pukul 2.20 Kapal itu patah Dan haluannya tenggelam Korban jiwa tidak kurang dari 1.514 orang Ketika kapal ini mulai tenggelam Wallace Hartley dan grup musiknya tetap memainkan musik untuk menenangkan para penumpang serta suasana di atas kapal Sementara awak kapal menurunkan sekoci-sekoci Mereka memainkan lagu-lagu Dan ketika kapal mulai tenggelam Mengalunlah lagu Lagu ini seakan menjadi simbol kehadiran harapan di tengah gelap dingin dan rasa takut akan kematian yang mencekam kala itu Tentu saja Mereka memainkan Teman-teman remaja Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Bahkan dia selalu memeliharamu Tuhan menolong kita Amin Pada tinggal Teman-teman 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 Cerita yang belasri Berlangsung Teman-teman Teman-teman Memimpin aku Tuhan menolong Partners Dan membalingkan aku bertemu Di padang kukus hijau berkanan Oh, dan tahu aku itu Tuhanku Membuat aku tanpa hangin Mengalir dalam sungai kasihku Ku rasa dengan jalan dengir Pada doma haus dan bersung Gembalamu memberikan aiskan Kedalam hati haus dan sung Diberingnya air hidup yang menang Oh, dan tahu aku itu Tuhanku Membuat aku tanpa hangin Mengalir dalam sungai kasihku Ku rasa dengan jalan dengir Teman-teman, mari kita bersyafaat Bapak kami ini surga kami sungguh Mengucap syukur atas berkat dan perlindunganmu Dalam kebaktian online kami Dari awal, pertengahan hingga akhir Sehingga boleh berjalan dengan lancar Tanpa kurang suatu apapun Kami juga mengucap syukur Untuk teman-teman yang boleh hadir Dalam kebaktian online kami hari ini Juga kami mengucap syukur Atas hal baru yang boleh kami dapatkan Dari firmanmu Yang kami dengarkan hari ini Yang boleh kami terapkan Dalam kehidupan kami sehari-hari Juga Bapak Tidak henti-intinya kami berdoa Untuk situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda Di seluruh dunia Khususnya bagi bangsa kami Bangsa Indonesia Bapak Biarlah engkau memulihkan kondisi kami Sehingga boleh kembali normal secepatnya Juga Biarlah engkau memberikan hikmat Bagi para pemerintah Dalam memberikan keputusan-keputusan Sehingga boleh sesuai dengan kehendakmu Dalam menangani virus COVID-19 Di negara kami Indonesia Juga Bapak Kami berdoa untuk kerja kami GKI Gading Indah Khususnya Komisi Remaja GKI Gading Indah Bapak biarlah engkau yang menuntun kami Menyertai kami Dalam seluruh program-program Dan acara-acara yang nanti akan kami Laksanakan Sehingga boleh berjalan dengan lancar Tanpa kurang sesuatu apapun Dan boleh sesuai dengan kehendakmu Bapak Sehingga kami boleh terus menjadi Seluruh berkatmu Boleh terus menjadi Persekutuan yang menyatukan Anak-anakmu Bapak Juga Bapak kami berdoa untuk teman-teman Dalam pergumulan mereka masing-masing Hanya engkau yang tahu Bapak Biarlah engkau yang menolong mereka Membangkitkan mereka Mengangkat mereka Karena kami tahu engkau tidak akan meninggalkan kami Jatuh sampai tergeletak Biarlah engkau yang menonton kami Kepada solusinya Terima kasih ya Tuhan Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur Karena engkau Allah yang setia Ampuni kami Kalau ada saatnya Kami merasa sendirian Kami merasa begitu tidak berdaya Bahkan kami merasa Tuhan Tidak hadir di dalam segala pergumulan Kesesakan yang kami hadapi Ya Bapak Peliharalah iman kami Penyerahan kami dan pengharapan kami Tetap hanya kepadamu Meyakini bahwa sesungguhnya lah Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bahkan engkau yang selalu memelihara kami Dengan keyakinan itulah Kami mau melangkah Dalam meniti perjalanan Kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan Kepada kami Saat ini kami kembali berdoa Untuk Orang-orang yang mengalami kesesakan Khususnya karena pandemi yang melanda ini Baik mereka yang Secara langsung terpapar oleh COVID-19 Maupun orang-orang yang mengalami kesesakan Karena side effect dari pandemi ini Di bidang perekonomian khususnya Dan membuat banyak orang mengalami Kesusahan karena kehilangan mata pencaharian Sepinya usaha dan sebagainya Ya Bapak biarlah engkau yang menolong Supaya mereka tetap berpengharapan Mereka boleh menaruh harap mereka kepadamu Sambil Tuhan engkau juga yang berkarya Memampukan pemerintah Tapi juga swasta Untuk mau bersama-sama bergandeng tangan Mengatasi dampak pandemi Khususnya di bidang perekonomian ini Kami juga terus berdoa Bagi upaya untuk Melakukan vaksinasi massal Yang tentu harus tetap dibareng Dengan disiplin menjaga protokol Kesehatan diberlakukan Secara serius Kiranya Tuhan yang sempurnakan Upaya-upaya ini Kami berdoa bagi kami Anak-anakmu dengan kegiatan Studi yang sebagian besar Masih dilakukan Jarak jauh Ya Tuhan kiranya engkau yang tetap Membangkitkan semangat Bukan cuma di dalam diri kami Para siswa Tapi juga dalam diri Para guru Yang juga harus melakukan Banyak penyesuaian Dengan model pembelajaran ini Supaya tetap Proses pembelajaran Dapat berlangsung secara optimal Dan kami Anak-anak yang belajar Juga boleh menggunakan Kesempatan ini Dengan sebaik-baiknya Dengan penuh syukur Dengan penuh sukat cita Engkau yang berikan kesehatan Kepada para guru kami Serta keluarga mereka Engkau tambahkan kesabaran Sukat cita Damai sejahtera Hal yang sama Tentu kami mohonkan juga bagi kami Anak-anak Dengan proses ini Yang menjalani proses ini Serta keluarga Orang tua khususnya yang mendampingi Tuhan juga yang memberkati Kami berdoa bagi gereja Dengan kegiatan-kegiatan Yang masih harus serba online Juga apa yang sedang dipersiapkan Untuk bulan keluarga Biarlah lewat Semua rangkaian kegiatan Di bulan keluarga itu Secara khusus Kami juga makin dimampukan Untuk membangun Hidup persekutuan Pelayanan dan kesaksian Selaku gereja Tuhan Terima kasih ya Bapak Kami bersyafaat Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Anak-anak Aku arahkanlah hatimu Kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Terimalah berkatnya Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberi engkau Damai sejahtera Haleluya Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Bapak Yang bakal di dalam dunia Kalah yang indah pula kalahnya Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh memilai dan tim kau tetap Janganlah sia-siakan waktu Ibu nontonlah yang berkamu Biarlah lampu terus bercahaya Mulihkanlah Tuhan di hidupmu Tiada yang bakal di dalam dunia Selah yang indah pula kalahnya Namun kasihmu demi Tuhan Yesus Sungguh memilai dan tim kau tetap Terima kasih 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 Terima kasih